Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palangkaraya menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan umum pemilu tahun 2019 di halaman gedung KPU Kota Palangkaraya Jalan Tangga Siang. Simulasi tersebut dilakukan untuk mengetahui durasi waktu mulai dari pencoblosan atau pemungutan suara hingga perhitungan suara dilakukan. Simulasi pemungutan suara yang digelar kali ini melibatkan sekitar 300 pemilih dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai pemungutan suara selesai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan proses perhitungan suara. Disampaikan anggota KPU Kota Palangkaraya Divisi Teknis Penyelenggaraan Dwi Swasono. Dijelaskannya dari hasil simulasi maka untuk satu orang pemilih setidaknya membutuhkan waktu antara 3 sampai 4 menit untuk menyelesaikan hak suaranya di tempat pemungutan suara. Harapannya simulasi ini targetnya dari segi waktu sesuai dengan ketentuan. Ketentuan yang diberikan oleh PKPU bahwa untuk pemungutannya itu selesai pada pukul 13. Nah kemudian penghitungannya nanti sejak pukul 13 sampai paling lambat pukul 00 harapan kita ya. Pukul 00 itu sudah clear gitu harapan kita. Nah kalau dari segi pemungutan kita yakin bisa clear pada pukul 13 itu ya. Karena masing-masing pemilih ini rata-rata menggunakan waktu 3 sampai 4 menit. Satu kali 13. Dengan bilik 4 bilik dengan pemilih berjumlah 300 itu sudah kita bisa hitung berarti dari segi pemungutan tidak ada masalah. Agar pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 mendatang masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik sehingga target 77,5 persen partisipasi akan tercapai. Dari Pelangkaraya, Agus Yusar, Permata TV menggabarkan. Nama pemilih Mas Lina.